Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mr. Jaisi. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengajar anak sekaligus bermain tentang konsep dosa. Seringkali kita kebingungan dan khawatir kita salah-salah mengajar tentang konsep dosa. Nah sebenarnya kita harus tahu dulu, dosa di dalam kekristianan adalah hamartia atau meleset dari sasaran. Atau seperti di dalam 1 Yohannes pasal 3 ayat 4, di sana dikatakan dosa adalah pelanggar hukum Allah. Nah seringkali kan anak-anak ribu banyak pertanyaan ya, wah ini dosa nggak itu dosa nggak? Nah ini adalah salah satu cara permainan yang paling gampang untuk menarik anak-anak dapat mengerti tentang konsep dosa yang benar. Supaya kita nggak jatuh ke dalam konsep dosa yang pemahamannya keliru ya. Nah salah satunya kita dapat menggunakan alat ini. Alat ini adalah permainan dart ya. Nah disini kita udah pasti sering tahu, ini kita dapat beli ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Dan saya beli yang magnet supaya nggak berbahaya bagi anak-anak. Nah cara mainnya itu seperti ini, ada videonya. Waktu itu sebelum pandemik saya lakukan permainan ini sebelum memulai pembelajaran tentang konsep dosa bagi anak-anak. Nah permainan ini cukup seru dan banyak anak-anak itu ketagihan main ya, main ini ya. Tetapi di dalam pembelajaran setelah permainan ini, mereka lebih menangkap tentang konsep dosa. Yaitu hamartia atau meleset dari sasaran Tuhan. Nah misalnya mungkin bagi teman-teman pengen nggak mau beli, pengen low budget. Saya ada alternatif selain permainan dart ini. Yaitu adalah kita dapat salah satunya misalnya menggunakan tempat sampah. Atau misalnya kalau tempat sampah mungkin terkesan kotor, kita bisa menggunakan box ini ya, box karton. Karton bekas makanan, minuman gitu ya. Yang dapat kita gunakan sebagai permainan ini. Dan nanti siapkan juga sejumlah kertas yang sudah dilumatkan seperti ini. Sebanyak mungkin ya, misalnya kita mau bikin lomba, beberapa kelompok gitu ya. Kita sediakan sebanyak itu ya, misalnya mau 3 kelompok, 4 kelompok. Maka kardus atau tempat sampahnya ini disiapkan sebanyak sejumlah kelompok itu. Dan sebanyak mungkin mereka yang dapat masukkan, itu berarti mereka pemenangnya. Nah, disini value-nya ya. Jadi value-nya baik permainan menggunakan tempat sampah ya, dengan box karton atau dengan dart ini. Yaitu adalah tentang bagaimana tepat sasaran di tengah. Kalau di luar ini, sekalipun masih di dalam lingkaran, tetap meleset. Karena Tuhan ingin mengendaki yaitu tepat sasaran. Tetapi, kita bisa langsung masuk misalnya tentang kisah Adam dan Hawa, mereka yang harusnya taat, tetapi mereka tidak taat, maka mereka meleset. Itu pun juga dengan box atau pakai kertas sampah ini. Ketika kertas-kertas ini dapat masuk, itulah tepat sasaran. Tapi kalau itu keluar, mental, atau mungkin nggak masuk, itulah meleset dari sasaran. Nah, kiranya melalui cara ini, anak-anak semakin lebih mengerti tentang konsep dosa. Jadi, mereka nggak akan jatuh ke dalam konsep dosa kecil, dosa besar, dosa abu-abu ya. Karena apa? Sekali dosa atau meleset dari sasaran, dosa tetap dosa. Jadi, nggak ada namanya dosa putih, dosa ini ya. Nah, itu pemahaman yang keliru. Nah, biarlah melalui pembagian video ini, semoga kita semua dapat semakin mengajarkan yang tepat sesuai dengan konsep Alkitab Ajarkan. Demikian video dari saya, Tuhan Yesus Memberkati.